Pemirsa kuatnya seorang perempuan itu ketika dia tetap berdiri walaupun sendiri Dia tetap berbelas walaupun dikeji, dia tetap tersenyum ketika disakiti Bahkan dia tetap mendoakan walaupun dihianati Nah, sahabat perempuan kita yang kuat ini juga adalah seorang artis yang mungkin sudah tidak Apa ya, sudah sering banget dikenalnya di wajahnya Di layar live TV, kita sambut langsung aja ya Adam Poati Poati Belum-belum, aku sudah sedih nih Oh, sudah sedih dulu kan? Soalnya ngomongnya gimana gitu, nyentuh banget Ini disini memang curahan hati perempuan ada Mbak Okin Yang sebagai ustazah nanti akan melihat dari sisi agama seperti apa Ada Mbak Vera dari sisi psikolognya seperti apa Karena kita disini dalam curahan hati ya, Poati Kita mencoba untuk mendengarkan apa aja sih problematik perempuan-perempuan itu Bagaimana dia bangkit lagi, bagaimana dia maju ke depan Nah, Poati ini kan luar biasa sukses sekarang Alhamdulillah Amin, Alhamdulillah kalau dibilang sukses Iya Ngomongnya tadi di depan bikin aku netes air mata deh Tapi bener kan Kayaknya dari hati banget Memang betul kan perempuan yang kuat itu dia tetap berdiri walaupun sendiri Iya Kemudian dia tetap mendoakan walaupun dihianati Tetap senyum aja sama orang-orang walaupun hatinya tuh sakit gitu Bener ya Bu? Betul banget Aduknya pengalaman pribadi bukan? Iya Iya Gimana ceritanya sih, Poati? Iya, ceritanya Pernikahan pertama Itu Gimana Pak? Suami Ringan tangan ya Ini mengalami kadea hati gitu? Iya Itu always Gak boleh salah Pasti dipukul gitu Seberat apa sih, Poati? Iya, kalau menurut Poati sih Berat banget Karena sampai Poati gak mampu pulang ke rumah orang tua Terus Orang tua Melarang untuk Kembali lagi Karena Muka tuh bojok deh gitu istilahnya Ini dipakai tangan gitu Enggak Ini rambutnya di Kepalanya diginiin Rambutnya diambil Dijudutin di tiang gitu Setidak Dan itu Dalam keadaan Ambil besar Ambil besar Jadi waktu itu Suami kan udah gak punya orang tua Yang ikut di Poati tuh Dedeknya Sama adiknya Ya, Po gak tau Gak tau Gimana gitu Selalu Selalu Berantem gitu Gak tau Gak boleh sehuzon ya Gak boleh sehuzon Tapi Perasaan gak punya Salah apa Gak punya salah apa Gitu Kalau pulang dari kantor Terus Gak tanya apa Tanya apa Tiba-tiba Jebo Ya, gak tau Balik lagi Gak boleh sehuzon Kita gak tau Beliau ngomong apa Gitu Di rumah Kita bertiga Itu pernikahan pertama Waktu itu Poati udah masuk ke dunia Entertainment Waktu itu Belum Belum Tapi sampai sedemikian Berarti sampai akhirnya Orang tuanya Poati Gak tega gitu Lihat Poati begitu Dan akhirnya gak boleh Kembali lagi ke suami Iya Gak boleh kembali ke suami Lagi tuh Udah Berulang kali Karena kan dalam keadaan Habib Waktu itu masih Ambil muda Dilarang juga Poati pulang Ya kan Judulnya kan Cinta ya Terus Kejadian seperti itu Lagi Pulang lagi Ke rumah orang tua Semua orang tua Dilarang Balik lagi Yang ketiga kali Betul-betul gak boleh Gitu Gak boleh Balik lagi sama papa Tapi itu Ambil besar Ambil Ambil Sembilan bulan Akhirnya berpisah Ya Sama orang tua Gak boleh Puat Pulang Pulang lagi Silahkan dalam keadaan Ambil Butuh Butuh Beratian Butuh Kasih sayang Jadi balik lagi Akhirnya itu pisah Kemudian Semua sudah kembali Baik Dan akhirnya mulai lagi Dengan penikahan kedua Pernikahan kedua Berarti apa Gimana di penikahan kedua Dan ketiga Menikahan kedua Kayaknya lebih Lebih sakit Lebih sakit Jumbo Sikatnya Diambil Sama teman Gitu Diambil Sama teman Satu Ketika menikah Berapa lama Kau hati Wati itu Kurang lebihnya Tiga tahun Tiga tahun Masih baru Berarti ya Iya Yang ketiga Kemudian Gimana Kau hati Kau hati Kau hati Kau hati Kau hati Mungkin Dia membuat Kau hati Sampai hari ini Tutup hati Untuk siapapun Laki-laki Dari semua Yang Paling Amat Sangat Menyakitkan Yang ketiga Apa yang terjadi Ya diambil Sama teman Juga Coba itu Lebih Gimana Lebih Sakit Sekali Diambil Sama teman Juga Jadi yang kedua Diambil Yang ketiga Ini pun Iya Kok bisa Gimana ceritanya Iya kan Waktu itu Sudah sibuk Sudah 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 Jadi kita juga Gak boleh Menyalahkan Laki-laki 100% Karena Kalau laki-laki Biasanya kan Pengen Dilayanin Pengen Diladenin Pengen Diurusin Kan Sementara kita Udah sibuk Jadi Gak boleh juga Nyalahin Laki-laki Barangkali Poat Juga Disitu Ada Andil Kesalahan Yang Kurang-kurus Sampai Dia cari Perhatian Orang lain Seperti itu Mungkin Cuma Cara aja Yang Yang bikin Sakit Yang bikin Sakit Banget Kita Jukir Balik Kalau boleh Jujur Ya Untuk Membantu Membantu Kehidupan Di rumah Gitu Ya Tapi Tapi Aduh Sakit Gak sanggup Ceritanya Kalau ketiga Itu yang Memang kita Gak boleh Gak boleh Traumai Laki-laki Tapi gak tau Yang ketiga Itu yang bikin Poati tutup Hati Sampai sekarang Boleh tau gak Poati Yang bikin Sampai Poati Sampai saat ini Memputuskan Udah Pokoknya Menutup mata Dari semua Laki-laki Gitu Nutup hati Gitu Padahal kan Poati Maksudnya Waktu itu Sudah lama Dan Waktu itu Mungkin saat itu Poati Masih muda Masih bisa Milih Gitu Kali ya Po Ya Apa sih Yang bikin Sampai Trauma Banget Itu Po Aduh Itu sih Gak enak Kalau diceritain Di sini Soalnya Ini live Tapi Karena Poati cinta banget Mungkin Itu Jujur Itu harus Harus Jujur Gak boleh Bohong Gak boleh Bohong Jadi Kayaknya Gak sangka Aja Poati Dibohongin Aduh Gak ada Kelihatan Sedikit pun Kalau Poati Dibohongin Kayaknya Kelihatan Ada orangnya Tulus Kelihatan Ada orangnya Baik Baik Sebegitu Sayang yang Poati Rasain Gak Di balik Itu Wow Wow Di balik Itu Bener Bener Begitu Poati Tahu Allahuakbar Kalau Boleh Dibilang Kiamat Kecil Saat Itu Mungkin Poati Terasain Kiamat Kecil Gitu Kita Beri Waktu Untuk Poati Bisa Tenang Dulu Bercerita Mengenai Pernikahan Demi Pernikahan Ini Yang Mungkin Kita Juga Gak Pernah Tahu Di balik Keceriaannya Poati Selalu Menghibur Kita Ternyata Tersimpan Hal Seperti Ini Ikuti Terus Bagaimana Ceritanya Supaya Kita Bisa Menghibur Dan Mendengarkan Curahan Hati Dari Poati Dalam Curahan Hati Perempuan Sesaat Lagi Baik Masih Dalam Curahan Hati Perempuan Ada Poati Disini Yang Biasanya Selalu Ceria Selalu Bikin Senang Jadi Sudah Merintis Karir Dari Tahun 78 90 Langsung Meroket Alhamdulillah 90 Baru Orang Kenal Sampai Sekarang Ternyata Di balik Kesuksesan Semua Ada Hidup Yang Naik Dan Turun Ya Poati Salah Satunya Adalah Ketika Pernikahan Ketiga Poati Yang Walaupun Seumur Jagung Tapi Itu Justru Yang Paling Mendalam Sakit Tadi Kan Mudi Nanya Ya Poati Bukan Karena Apa Tapi Kita Maksudnya Yang Paling Disakit Karena Apa Poh Bukan KDRT Bukan Apa Tapi Apa Yang Paling Bikin Poati Sampai Tutup Gak Mau Lagi Pokoknya Sampai Sekarang Ya Yang Bikin Po sakitnya Itu Karena Justru Gak Pernah Ada Kekerasan Dia Selalu Baik Selalu Setia Di Depan Mata Loh Ya Oh Sebegitunya Poati Rasain Sayangnya Itu Poati Bahagia Punya Or Bahagia Banget Dan Poati Kalau Jujur Sayang Banget Cinta Banget Gitu Tapi Di balik Itu Ternyata Semuanya Bohong Gitu Jadi Poati Baru Tahu Tuh Dihianati Itu Sahabat Empok Sendiri Sementara Sahabat Ini Empok Percaya Gak Pernah Terpikir Bahwa Sahabat Ini Gak Pernah Gak Pernah Terpikir Kalau Istilahnya Maaf Sahabat Bisa Sebegitu Tega Gitu Ngambil Punya Poati Tapi Gak Apa Apa Tapi Gak Apa Apa Coba Poati Masih Bilang Gak Apa Poati Tadi Masih Bilang Ya Mungkin Ya 100% Salah Lakinya Tapi Karena Poati Sibuk Begitu Ya Poati Masih Bilang Begitu Ya Karena Kita Gak Boleh Bau Menang Sendiri Kita Gak Boleh Merasa Diri Kita Yang Benar Di Balik Ini Semua Pasti Ada Kesalahan Kita Jadi Itu Harus Kita Akui Dia Saza Oke Tapi Tetap Sakitnya Karena Dihanya Sakitnya Disini Coba Cuma Poati Yang Bisa Bila Sakit Disini Tapi Sambil Berderai Air Mata Karena Dihianati Ibarat Ibarat Diambil Pisau Dari Dapur Masih Wending Pisau Tajem Sekalian Mati Pisau Pisau Karah Atau Gak Cep Jadi Benar Anak Ini Infeksi Sampai Sekarang Sampai Sakit Ini Baik Tapi Kalau Saat Ini Poati Sejak Itu Sudah Ambil Keputusan Udah Gak Mau Lagi Tapi Ada Yang Deketin Pasti Banyak Nih Kalau Sama Poati Gitu Kalau Seng Ada Yang Deketin Sih Itu Gak Boleh Bohong Juga Karena Ya Mungkin Dilihat Perti Pinter Cari Duit Kali Jadi Bisa Bisa Numpang Hidup Aduh Maaf Soalnya Udah Begitu Maaf 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 Jadi Tapi Gak Tau Ya Itu Yang Poati Bilang Paling Sakit Dan Paling Melancep Itu Sampai Ya Allah Waktu Itu Poati Sampai Gimana Sampai 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 Seperti Apa Sampai Kalau Kita Boleh Tau Gitu Jadi Paling Sakit Sampai Gimana Apa Reaksinya Poati Waktu Itu Ya Sesakit Sakit Kita Dan Kita Tau Dia Mau Merit Dan Poati Lihat Undangannya Dan Poati Sambil Bergetar Sambil Istighfar Jusul Enggak Kita Tau Di Hari Pernikah Tapi Allah Kasih Poati Tentang Di Rumah Enggak Nyesul Kalau Bikin Ribut Kan Minta Ampun Malunya Kayak Apa Kan Tapi Itu Istighfar Ini Goyang Ini Goyang Goyang Semua Nahan Emosi Emosi Yang Insyaallah Bisa Dikendalikan Tapi Tetap Aja Konflik Batin Selang Berapa Lama Ketika Dia Ninggalin Poati Dan Akhirnya Dia Nikah Poati Ternyata Kalau Kita Shooting Dia Shooting Juga Kita Shooting Dia Shooting Disana Jadi Poati Sebelum Pulang Shooting Dia Pulang Duluan Jadi Poati Tidak Pernah Merasa Dihianat Tidak Tau Sama Sekali Poati Tau Kalau Kita Pulang Yang Begitu Sayang Yang Begitu Cintanya Yang Begitu Perhatian Ternyata Allahuakbar Allahuakbar Ternyata Kita Shooting Dia Shooting Shooting Beneran Kok Bukan Bukan Shooting Beneran Beneran Suting Sama Suting Sama Temen Saya Pakai Nanya Lagi Habis Biar Bingung Gitu Maksudnya Disuting Disuting Apa Jangan Artis Juga Iya Ternyata Disana Dia Berbuat Gitu Ya Bikin Adegan Adegan Gitu Bikin Cerita Cerita Disana Begitu Begitu Saking Sibutnya Po Satu Ketika Adalah Temen Kasih Ujuk Undangan Kalau Dia Di Undang Loh Jadi Masih Sama Jadi Ternyata Kesana Dia Bilang Dia Cerai Sama Puati Padahal Sesungguhnya Di kita Tidak Ada Keributan Tidak Berantem Tidak Tidak Itu Terus Begitu Singkat Cerita Dikasih Lihat Teman Teman Tidak Perlu Puati Sebut Namanya Ya Allah Itu Lagi Mau Shooting Ini Sampai Minta Pulang Gak Gak Mampu Nerusin Shooting Kasam Pulang Loh Gimana Ini Maksudnya Itu Kontrak Waduh Minta Tolong Ampun Untuk Kali Ini Gak Tahu Ngomong Apa Terus Tangan Badan Gemeter Juga Semua Ini Kayaknya Sum-sum Hilang Semua Lembes Ya udah Istirahat dulu ya Puati Ini diantara Puati Menceritakan Dengan Jenaka Dengan Komit Tapi Sebenarnya Di dalamnya Sakit Itu Disini Disini Tadi kan Puati Bilang Masih Mendingan Pak Kepisot Tajam Lewat Jangan Jangan Berkarat Lagi Jadi Seperti Sekarang Kayaknya Berdana Sekarang Coba Kita Dengerin Dulu Ini Gimana Mbak Woki Dulu Mbak Woki Dulu Mbak Fera Lebih Spesifik Karena Nanti Oke Akan Bahas Lebih Kedepannya Boleh Kalau Gitu Silahkan Jadi Bergetar Getarnya Pasti Karena Konflik Di Dalam Diri Sebetulnya Emosi Yang Luar Biasa Antara Cinta Tapi Gak Percaya Antara Ingin Menghampiri Tapi Menahan Diri Gitu Itu Yang Yang Kedua Begini Cinta Itu Kompleks Ada Banyak Alasan Orang Menikahi Perempuan Sebetulnya Kalau Alasannya Cinta Seharusnya Dia memperlakukan Anda Dengan Istimewa Bertanggung Jawab Tapi Yang Dia Lakukan Sebaliknya Saya Khawatir Alasan Pertama Kali Untuk Menikahi Anda Pak Ati Bukan Cinta Tapi Ada Yang Lain Lain Itu Sebab Jangan Pernah Menikah Dengan Orang Yang Sebetulnya Asal Usulnya Belum Terlalu Jelas Apalagi Kalau Latar Belakang Riwayat Berbeda Jauh Anda Secara Finansial Sudah Mapan Jangan Cari Laki-laki Yang Belum Mapan Karena Sebetulnya Peran Laki-laki Justru Sebetulnya Adalah Yang Menafkahi Nantinya Secara Tradisional Itu Yang Paling Utama Dan Yang Terakhir Ini Untuk Pren Makan Pren PMP Hati-hati Sesama Perempuan Di Luar Sana Perempuan Itu Pada Dasarnya Secara Biologis Secara Natural Menarik Perhatian Laki-laki Kalau Punya Temen Bu Kalau Punya Sahabat Perempuan Jangan Terlalu Sering Terlalu Akrab Main Ke Rumah Terlalu Dipercaya Ini Minta Maaf Terlalu Dekat Dengan Pasangan Anda Karena Bukan Saudara Pasangan Anda Jadi Ini Hati-hati Mudah-mudahan Nanti Analis Oke Ini Yang Secara Islam Jangan Sahabat Ipar Juga Berbahaya Iya Kemarin Sudah Maut Sebelum Saya Kasih Biar Enak Ngomongnya Panjang Saya Mau Nanya Pati Ada Yang Mau Ngomong Gak Sama Mantan Suami Mantan Suami Atau Temen Yang Temen Saya Ngomong Ngomong Ya Ngomong Cuma Saya Udah Maafin Karena Allah Aja Maaf Apalagi Kita Banyak Saya Juga Pinta Maaf Kalau Saya Salah Itu Baik Baik Ya Itu Tadi Yang Disampaikan Nanti Setelah Ini Saya Akan Kasih Waktu Ke Mbak Oki Supaya Bisa Lebih Panjang Ceritanya Bagaimana Tapi Mbak Oki Bisa Kasih Dulu Kira-kira Seperti Apa Yang Mau Disampaikan Dulu Ini Dari Tadi Sebenarnya Saya Pribadi Kagum Dengan Akhlak Yang Dimiliki Poati Mungkin Karena Sangat Berpengalaman Sekali Sehingga Sangat Bijak Alhamdulillah Tapi Kemudian Yang Ingin Saya Soroti Adalah Untuk Langkah Kedepannya Seringkali Status Janda Di Depan Masyarakat Itu Diberikan Stigma Stigma Yang Negatif Betul Apalagi Kalau Ceranya Cerai Hidup Seringkali Melebeli Orang Dengan Begitu Mudahnya Orang Menjudge Janda Itu Hati Saya Ingin Membawakan Kisah Beberapa Janda Janda Hebat Di Jamannya Rasulullah Ada Yang Namanya Atikah Terkenal Sebagai Janda Para Syuhada Ada Empat Suaminya Jadi Setelah Maksudnya Setelah Suami yang Pertama Wafat Kemudian Suami yang Kedua Suami yang Ketiga Suami Keempat Dan Semua Suami Suaminya Orang Orang Hebat Ada Umar Bin Khotob Ada Zubair Bin Awam Ada Hussein Bin Ali Ada Abdurrahman Bin Abu Bakar Dan Sebagainya Artinya Tidak Menutup Jodoh Artinya Ketika Sudah Selesai Dari Yang Satu Tidak Menutup Jodoh Untuk Mendapatkan Suami Yang Berikutnya Tapi Ada Juga Yang Memilih Ketika Ditinggal Suami Untuk Tidak Menikah Selama Lamanya Seperti Siapa Itu Umudarda Dan Abu Darda Ketika Suaminya Tidak Menikah Lagi Pilihan Tapi Kita Lihat Bagaimana Janda Janda Mulia Siapa Itu Khadijah Binti Huwaili Tradillahu Anha Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Janda Yang Sudah Lama Hidup Sendiri Tapi Mulia Bisa Berdiri Sendiri Berdagang Punya Harta Sendiri Kemudian Terkenal Sebagai Wanita Terhormat Pada Akhirnya Mendapatkan Laki Terbaik Di Istri Rasulullah Sallallahu 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 Yang Jauh Lebih Baik Kenapa Tidak Kenapa Tidak Tapi Entah Kenapa Gitu Enggak 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 Aja Belum Tapi Itu Sudah Berapa Belas Tahun Lalu Kejadian Tapi Sakit Seolah Kejadian Baru Kemarin Ya Baik Poti Makasih Sekali Loh Poti Udah Cerita Paling Kita Jadi Lebih Kenal Poti Lebih Dekat Bisa Paham Gitu Dan Paling Gak Bisa Jadi Satu Pelajaran Bagaimana Perempuan Menjadi Kuat Tetap Berdiri Ketika Dia Sendiri Tetap Bisa Mendoakan Tadi Poti Mendoakan Minta Maaf Walaupun Dihianati Ini Luar Biasa Ini Mungkin Contoh Juga Untuk Puati Terima Kasih Buat Untuk Puati Dulu Baik Dan Sahabat Perempuan Setelah Puati Kita Tetap Ada Sahabat Perempuan Lagi Yang Kedua Betapa Dia Sedihnya Ketika Ingin Sekali Bertemu Dengan Anak Anak Yang Diambil Begitu Saja Oleh Mertua Dan Suami Bagaimana Ceritanya Setelah Satu Ini Dalam Curahan Hati Perempuan Baik Baik Kembali Lagi Dalam Curahan Hati Perempuan Dan Di sebelah Saya Saat Ini Sahabat Perempuan Kita Yang Dari Tadi Pagi Hadir Sudah Benderai Air Mata Karena Begitu Menahan Rindu Dan Kangen Kepada Anak Anak Yang Diambil Oleh Mertuanya Dan Tidak Bisa Bertemu Lagi Sampai Saat Ini Ibu Diva Gimana Ceritanya Kok Bisa Anak Anak Diambil Sama Mertua Kami Beda Agama Yang Beda Agama Ibu Diva Dan Bapak Anak Anak Kau Menikah Juga Sudah Beda Agama Kami Menikah Satu Agama Saya Masuk Islam Ya Saya Bela Meninggalkan Keluarga Meninggalkan Ibu Yang saya Sayangin Jadi Ibu Menikah Masuk Ke Agama Suami Meninggalkan Keluarga Meninggalkan Ibu Begitu Ya Karena Harus Ikut Suami Kemudian Selama Pernikahan Bagaimana Bu Pernikahan Kami Selalu Goyang Dari Awal Menikah Kami Selalu Cecok Gak Pernah Akur Ada Masalah Selalu Ada Masalah Sampai Berapa Lama Sampai 11 tahun Kami Menikah Selama 11 tahun Ibu Dikarun Berapa Anak Tiga Anak Anak Saya Laki Semua Bukan Bapaknya Yang meninggalkan Saya Tapi Saya Yang Meninggalkan Mereka Jadi Ibu Yang Ngambil Keputusan Untuk Meninggalkan Bapak Dan Anak Anak Karena Apa Bu Saya Sudah Nggak Kuat Dengan Tinggal Laku Ayahnya Tinggal Lakunya Seperti Apa Karena Dia Selalu Membelak Keluarganya Saya Selalu Dipojokkan Membelak Keluarga Misalnya Boleh Tahu Seperti Apa Dia Selalu Ngikutin Apa Kata Orang Tuanya Ibunya Dia Juga Tulang Punggung Dari Ibunya Dari Ketiga Adik 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 Tulang Punggung Keluarga Besar Di Sana Ya Dan Selalu Membelak Mereka Ibu Merasa Tidak Mendapat Perhatian Yang Cukup Yang Paling Menyakitkan Seperti Apa Sampak Akhirnya Kok Ibu Tega Mengambil Keputusan Untuk Meninggalkan Suami Dan Anak Anak Semua Mertua Mertua Saya Selalu Mengungkit Saya Dengan Kamu Cina Kamu Cina Rasial Ya Menjadi Sebuah Penghinaan Ketika Mendengar Hal Seperti Itu Yang Dikatakan Oleh Mertua Yang Titik Paling Berat Dan Akhirnya Ibu Mambil Keputusan Karena Itu Atau Ada Hal Lain Yang Lebih Besar Dari Itu Karena Tidak Dibela Apapun Dari Permasalahan Keluarga Awal Kami Menikah Sampai Dua Tahun Kedepan Kami Masih Bersatu Dalam Rumah Tengga Dengan Mertua Gak Lama Kemudian Suami Ngambil Rumah Di Daerah Bogor Rumah Masih Ada Di Daerah Bogor Saya Pergi Gak Lama Kemudian Suami Pun Pergi Ikutin Ibunya Saya Gak Dicari Saya Pergi Ke Orang Tua Udah Empat Kali Saya Ulangi Seperti Itu Tapi Suami Gak Berubah Ibu Udah Sempat Bicara Mas Suami Udah Sempat Baik Kalau Memang Ada Ini kan Berarti Ibu Sulit Bicara Sama Suami Dan Tidak Terima Perlakuan Mertua Terhadap Ibu Begitukan Apalagi Saat Ini Mertua Mengambil Anak Anak Ibu Yang Tidak Memperbolehkan Ibu Pertemu Dengan Anak Anak Coba Kita Mencoba Siapa Tau Mertua Ibu Suami Atau Keluarga Mereka Ada Yang Mendengar Menonton Acara Ini Ibu 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 Ingin Bicara Baik Baik Apa Ibu Sampaikan Kepada Mereka Silahkan Ibu Bicara Di Sini Ma Saya Masih Sayang Anak Anak Kembali Mungkin Mungkin Yang Disampaikan Kemar Tua Jangan Pisahkan Kami Bu Ada Hal Lain Mungkin Ibu Ingin Tahu Bahwa Ibu Seperti Apakah Anak Anak Ibu Seperti Apa Perasaannya Kemar Tua Kak Mama Sayang Kalian Mama Lebih Baik Mama Sakit Daripada Mama Bersatu Mbak Kalian Ibu Ingin Kembali Sama Anak Anak Ibu Ingin Ketemu Sama Anak Anak Baik Kita Kita akan isi rasa jenak Dan kembali Untuk mendengarkan Betapa Besar harapan Ibu Diva Untuk kembali Bertemu Dengan Anak Anak Setelah Jada Berikut Ini Dalam Curahan Hati Perempuan Mari kita kembali Mendengarkan Curahan Hati Dari Ibu Diva Ini Tidak Berhenti Berderai Air Matanya Saya Masih Pingin Tanya Sama Ibu Diva Apa yang menyebabkan Mertua Anda Sedemikian Menyakiti Anda Dengan penghinaan Rasi Seperti itu Awalnya Kenapa Sibuk Awalnya Kami memang Nggak direstui Dari kedua Belah Pihak Keluarga Karena Alasan Karena Alasan Dengan Agama Beda Agama Tapi kan setelah itu Ibu mengambil keputusan Untuk ikut Kan Saya Ngikuti Agama Dia Selama 11 tahun Ini Anak-anak Saya ikutin Ngaji Saya ikutin Agama Islam Saya ikutin Dia sholat Saya tuntun Dia sholat Dia gak mau sholat Saya pukul Dia Siapa ini Bu Saya Saya pukul Anak saya Saya takut Karena harus Ikut sholat Karena harus sholat Dan kemudian Dan kemudian Setelah semua ini Ibu jalani Kenapa Akhirnya Ibu tadi Mengatakan Saya gak sanggup Dengan perlakuan Suami dan Mertua Sampai saya Akhirnya Meninggalkan Anak-anak Dan itu Karena Suami bagaimana Bu Sikapnya Dia keras Kepala Dia suka KDRT Oh ada KDRT Juga Bu Suka Ibu pernah mengalami KDRT yang paling geret Pernah Di saat lebaran Di saat lebaran Malam takbiran Dia melakukan Seperti itu Dikanakan Saya juga ingin Saya masih punya Orang tua Saya ingin Ditinggalkan Orang tua saya Tapi suami Menolak Itu Dan selalu Ada ujungnya KDRT Ujungnya Berantem Dan Kedai Ibu Saya mau tanya Ada harapan Harapan Yang ingin Ibu sampaikan Gak Bahwa Saya tuh Hanya ingin Kita bisa Kedua belah Pihak Sama-sama Perhatiannya Gitu Ada ibu Yang mau Sampaikan Gak Kepada Suami Atau Kemerti Ada Silahkan Ibu Tanggal 21 Kemarin Suami Saya Ulang Tahun Saya Bukannya Lupa Tapi Saya Ingat Dia Ulang Tahun Maafin Saya Pak Bukan Saya Saya Nggak Mau Ucapin Tapi Saya Merasa Sakit Hati Bapak Selalu Bilain Mama Harapannya Ibu Sudah Baik Mungkin ibu Perlu Waktu ya Untuk bisa Mengungkapkan Harapan-harapan Dan perasaannya Mbak Oki Ini menarik Sekali ya Karena Sudah Memutuskan Untuk Masuk Islam Dan menjalankan Dengan taat Agama Islam Ini Gimana Mbak Oki Ya Saya akan melihatnya Dari dua hal Pertama Pernikahan Beda agama Bagaimana Dalam padangan Islam Kemudian Yang kedua Adalah Sikap Yang dipilih Oleh Ibu Menikah Kemudian Meninggalkan rumah Bagaimana Kita akan bahas Pertama Pernikahan Beda agama Kita mengetahui Bersama Bahwa Ketika Orang Beda agama Menikah Maka Dia akan Berzina Kategorinya Hukumnya Berzina Tapi kan Ini kasusnya Ibu sudah Memasuki Agama yang Sama Tapi hati-hati Banyak orang Yang mengaku Agamanya sama Di depan Wali dan Saksi Saja Ketika Ketika sudah Menikah Melaksanakan Ibadahnya Masing-masing Boong Ternyata Masuknya Tidak dari hati Ternyata Tapi berbeda Dengan kasus Ibu Karena Ibu menjalankan Ibadah Dengan baik Harusnya Mu'alaf itu Kan perlu Dibimbing Belum tahu Apa-apa Sang imam Inilah Yang harusnya Membimbing Memberitahu Bagaimana Cara salat Yang baik Bagaimana Islam itu Seperti apa Harus mengejar Ketinggalan Mu'alaf itu Diperlukan Siapa Sosok Imam Yang baik Sehingga Bagi siapapun Sahabat Perempuan Apabila Ingin Menikah Dan Memasuki Agama Tertentu Memasuki Agama Islam Lihat Imamnya Imamnya Harus Kokoh Dulu Karena Dia Membimbing Kalau Dia Tidak Kokoh Kita Belajarnya Sama siapa Itu Pertama Kemudian Yang kedua Sebenarnya Sejatinya Dilarang Sekali Kita Meninggalkan Rumah Apalagi Tanpa Izin Dari Suami Meninggalkan Rumah Sebenarnya Bukan Solusi Dari Sebuah Permasalahan Khawatir Menciptakan Masalah Yang Baru Memang Sulit Sekali Keadaannya Seperti Yang Dialami Oleh Ibu Yang Mungkin Kita Nggak Sanggup Kalau Kita Berada Di Posisi Ibu Tapi Ternyata Nanti Anak-anak Kehilangan Sosok Ibunya Berbulan Anak-anak Rindu Sama Ibunya Ibunya Nggak Ada Jadi Alangkah Lebih Baik Kalau Menurut Saya Bu Nggak Ada Salahnya Untuk Ibu Kembali Ke rumah Itu Nggak Perlu Sendirian Ajak Keluarga Ibu Untuk Berselatu Rohim Untuk Menyambung Tali Selatu Rohim Yang Terputus Ibu Ketemu Anak-anak Ibu Lagi Dibicarakan Antara Hakam Antara Keluarga Baiknya Yang Mau Gimana Sih Pernikahan Ini Seperti Itu Jangan Kabur Kabur Lagi Mbak Mungkin Sedikit Saja Sebelum Kita Menutup Segmen Sebentar Satu Pertanyaan Saya Tadi Suami Tulang Punggung Buat Keluarganya Ya Bahkan Sejak Sebelum Anda Menikah Ini Akar Dari Permasalahan Ini Adalah Loyalitas Pasangan Bukan Pada Pasangannya Ingat Ketika Anda Menikah Secara Psikologis Loyalitas Anda Adalah Bersama Pasangan Bukan Pada Keluarga Besar Dan Ini Jadi Ketika Pasangan Menjadi Tulang Punggung Buat Keluarga Besarnya Keluarga Besar Menjadi Tergantung Pada Pasangan Ibunya Menjadi Seperti Anak Buat Dia Dinafkahin Terus Terusan Adik 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 Dinafkahi Oleh Dia Otomatis Satu Hal Ada Satu Hal Keluarga Besarnya Berusaha Untuk Merebut Si Suami Untuk Selalu Ada Di Tiap Mereka Dan Anda Dileas Sebagai Ancaman Dan Menjadikan Ras Agama Yang Padahal Tadi Udah Sama Sebagai Alat Untuk Mengecam Anda Itu Saja Sebetulnya Baik Terima kasih Sekali Penjelasannya Mbak Vera Kami akan Segera Kembali Sesaat Lagi Jangan Kemana Dalam Curahan Hati Perempuan Baik Mbak Vera Dan Mbak Oki Kita Manfaatkan Di Penghujung Acara Ini Silahkan Mbak Oki Untuk Memberikan Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Pelajarannya Untuk Ibu Diva Meminta Maaf Duluan Itu Bukan Berarti Selamanya Kita Yang Salah Orang Yang Minta Maaf Menunjukkan Kebesaran Hati Sehingga Alangkah Baik Kalau Ibu Pulang Ke rumah Ibu Meminta Maaf Kemudian Ibu Bicara Baik Baik Pada Mertua Ibu Yang Sejatinya Telah Menjadi Orang Tua Ibu Juga Bicarakan Dengan Penuh Rasa Hormat Dengan Beliau Mudah Mudah Dengan Bicara Dari Hati Hati Ditambah Ibadahnya Diperkuat Dulu Insyaallah Ada Jalan Keluar Untuk Hati Masyaallah Ini Nasihat Untuk Oki Juga Untuk Kita Bersama Ketika Ada Orang Berbuat Jahat Itu Kejahatan Urusan Dia Sama Allah Ketika Kita Berbuat Baik Itu Berbuat Baik Untuk Diri Kita Sendiri Ketika Kita Berbuat Jahat Itu Kejahatan Untuk Diri Kita Sendiri Fokus Untuk Bermuhasabah Introspeksi Diri Ibadahnya Dikencengin Yakin Pasti Allah Memberikan Sesuatu Yang Luar Biasa Bahagia Di Hati Kemudian Insyaallah Mbak Fera Silahkan Sependapat Dengan Ustazah Oki Ingkat Kematangan Gak Semua Orang Loh Ya Tiring Usia Belum Tentu Kematangan Bertambah Ini Wisdom Ini Kebijaksanaan Ketika Ada Masalah Yang Dilihat Kedalam Dulu Sehingga Luar Biasa Buat Masya Mbak Ati Dan Ibu Diva Saya melihat Pernikahan Anda Masih bisa diselamatkan Masih bisa diselamatkan Karena begini Suami Anda Pada dasarnya Bertanggung jawab Dia bertanggung jawab Untuk keluarga Besarnya Saya yakin Dia akan bertanggung jawab Pada Anda Dan anak-anak Tapi satu hal Ajak suami Bicara empat mata Mas Bang Loyalnya Ke saya Dulu Katakan Bahwa Anda Mencintai Bertua Anda Seperti Anda Mencintai Ibu Anda Sendiri Itu saja Terima kasih Semoga Bisa jadi Bahan pertimbangan Buat Biar Biar Bingung Bingung Terima kasih Sukses terus Semoga tetap Buat Jadi contoh Buat kita Semua Dan Terima kasih Masih ada Satu kesempatan Di minggu ini Kita akan ketemu Lagi di Curahan Hati Perempuan Esok pagi Jadi jangan Kemana-mana Ketemu lagi Sama kita Bertiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa